Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa'ilqa'la Dan dikala berkata Musa Nabi Musa alaiqaumihi Ya'ilqa'la dan Sebutkanlah Dikala Nabi Musa alaihissalam berkata Liqa'mih kepada kaumnya Tuzkuru Ingatilah Ni'matallah ni'matnya Allah Alaikum kepada kalian semua Iza anjakum Dikala Allah Ma'adalah Menyelamatkan kalian Min'ali Fir'a'una Dari kejahatan Tentaranya Fir'a'un Yasumunakum Fir'a'un dan Bola-bolanya itu Maksudnya Alif Fir'a'un itu Yasumunakum Yang mana mereka telah Menyicipkan kepada kalian So'al azabi buruknya azab Wa yudha'bihuna Dan mereka menyembelehi semua Habuna'akum Anak-anak laki kalian semuanya Mana lahir tahu laki-laki sembelai Tahu laki-laki sembelai Sampai akhirnya Tidak ada laki-laki yang lahir Dari kalangan Bani Israel Akhirnya mereka membuat kebijakan Setahun nyembeleh Setahun tidak Setahun nyembeleh Yang dianggap tidak berbahaya Ini dikarenakan Fir'a'un ini Dibujuk oleh seorang dukun Dukunnya Fir'a'un Dan dukun ini memberi Nasihat Ya kan nasihat Memberi Was-was Kepada Fir'a'un Yaitu bahwa Akan lahir Satu bayi Bani Israel Yang akan menjadi penyebab Hilangnya Kerajaan kamu Sehingga Saking Marahnya Fir'a'un ini Seluruh Bayi-bayi lahir Dari Bani Israel Yang laki-laki Dibunuh semuanya Sembelai semuanya Habidhalikum Dan di dalam itu Semuanya Yaitu Penyelamatan Setelah 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 Musibah Habidhalikum Dalam itu semua Yaitu penyelamatan Setelah musibah Bala'un Adalah nikmat Mir-robikum Dari Tuhan kalian Alimun yang akung Awalnya disembelah Diani ayah Anak-anaknya Udah Dijadikan seperti buddha Terus kemudian Diselamatkan Oleh Allah Musuh-musuhnya pun Dihancurkan Oleh Allah Itu adalah Nikmat Mir-robikum Dari Tuhan kalian Dengan azimun yang akung Karena syukur itu Ada wujudnya Orang itu seneng Juga akan nampak Amalannya Syukur Juga nampak Amalannya La'azimun yang akung Ada Ada satu Apa itu perkara Yang perkara ini Akan menjaga Nikmatnya Seorang hamba Yaitu Syukur Yaitu syukur Bila mana Seseorang itu Syukur Dari nikmat Maka Allah Akan menetapkan Nikmat itu Dan Bahkan akan Nambahin Nikmat-nikmat itu Maka dalam ayat lain Dikatakan La'alikabiannahu La'alikabiannahu La'alikabiannallaha Lam yugayiru ma'biqawmin Hatta yugayiru ma'bi'angfusihim La'alikabiannallaha La'alikabiannahu 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 Daripada nikmat Hatta yugayiru ma'bi'angfusihim Sehingga mereka Merubah Amalannya Ada pada mereka Ketika orang ini Dikasih nikmat Awalnya syukur Maka terus Akan dikasih nikmat Begitu mereka Sudah berubah Berubah Awal-awalnya Mesti yang akan Ditinggalkan Amar ma'ruh Nah yang anil mungkar Ditinggalkan Begitu Amar ma'ruh Nah yang anil mungkar Atau Tawasoh bilhab Dan Tawasoh bisobr Ini ditinggalkan Maka Akan datang Kemerosotan Amal Habis-habisan nanti Kemerosotan Amal Habis-habisan Begitu Kemerosotan Amal terjadi Maka akan Ada yang namanya Azmatul Iman Krisis Iman Begitu Itu sudah Terjadi Habislah Mereka Menjadi musuh-musuh Allah Jadi Begitu Makanya Kalau dalam Surat Wal'asr Itu Iman Amal soleh Terus tawassobil hak Tawassobil sober Kenapa ini? Karena tawassobil iman Iman itu tidak akan kekal Kecuali mesti dikunci Dengan amal soleh Amal soleh tidak akan kekal Istiqomah Kecuali dikunci lagi Dengan tawassobil hak Tawassobil sober Saling mengingatkan Untuk amal agama Mengamalkan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Dan juga Memberi targipan Mengingatkan supaya Menyabar-mabarkan Membetah-betahkan diri dalam taat Jadi manusia ini Ini mempunyai kelemahan Dua kelemahan Kelemahan pertama Yaitu lupa Maka perlu Tawassobil hak Saling ingat mengingatkan Amalkan ini Makanya kan ada adan Kenapa adan dibuat Hayya ala sholah Hayya ala falah Karena manusia ini suka lupa Sehingga perlu diingatkan Kalau tidak ada ingat mengingatkan Ya lupa nanti Tahu-tahu Sudah meninggalkan Sholat subuh Meninggalkan sholat zuhur Asar Terus habis Kalau tidak ingat mengingatkan Kemudian Penyakit yang kedua Yaitu Suka malas Manusia ini Malas Bosan Kamu lihat saja itu Aku kapal kopiah itu Guntah ganti Guntah ganti Kenapa Belum hilang sudah ganti Karena bosan Kopia bosan Pakaian bosan Terus saja bosan Itu manusia itu Karena manusia dalam amal juga bosan Awal pertama kamu mau duduk di sini Kelas satu Seweneng Seneng-seneng Begitu kelas lima Itu bosan Pengen pulih Pengen pulak Iya kan Betul Nah ngaku semua itu Kelas lima Kelas enam itu Sudah godaan pulang Karena bosan Manusia bosan Maka setelah tawas Sobil hak Ingat mengingatkan Untuk amalkan agama Ingat mengingatkan Maka ada lagi Ingat mengingatkan Amal agama itu apa Mengamalkan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Amar ma'ruf Raya alil mungkar Kemudian yang kedua Ingat mengingatkan Untuk nyabar-nyabarkan diri Yaitu apa Mentarrib Mesti harus ada tarrib Hati semangatnya Kalau sudah loyo Bosan Semangatnya lagi Ayo terus Bentar lagi ini Tinggal berapa Kelas enam Tujuh Lapan Sudah tamat Semangati Kalau tidak ada Targiban komplek Pulang semua Maka mesti ada Tawasobis sober Arti sober ini Lebih Cocok diartikan Dengan kata-kata Yaitu Betah Betah di dalam Toat Karena sabar itu Ada tiga Ada sabar Di dalam istiqomah Di dalam toat Sabar Menah istiqomah Dalam menahan diri Dari maksian Sabar Yaitu Selalu Kokoh Dan tidak berputus asa Ketika menghadapi Musibah Disakiti Sabar Tidak masalah Itu namanya Sabar dari musibah Sakit Tetap istiqomah Tidak putus asa Nah ini Makanya disini Apa itu Kalau kalian bersyukur Untuk menjaga itu semuanya Ingatilah nikmat-nikmat Allah Ingatilah nikmat-nikmat Allah Kita ini sudah dikasih Nikmat oleh Allah Dan nikmat yang paling besar Adalah Kenal dengan gusti Allah Itu nikmat yang paling besar Sekarang Kalau kamu susah memahami Sekarang ini saja Tanah yang makhluk Perlu disuai contoh makhluk Sekarang kamu tidak ada orang bayar Tidak dibayar sama-sama Tapi kamu ini seumpama Dekat Kenal dengan seorang raja Kenal dengan seorang raja Saking senengmu dengan raja Maka apa yang kamu perbuat Kamu bawa makanan dari rumah Kamu kasihkan raja Karena seneng sama raja Karena kamu bisa syukur Bisa ketemu sama raja Maka berbuat apapun Yang sebetulnya itu Raja semua tidak nyuruh pun Tidak mewajibkan kamu Kamu berbuat sesuatu Biar raja seneng Karena kamu syukur Aku tidak bisa ketedak raja Lah apa toh fadilahnya Kedak raja itu apa Loh Kamu tidak mengerti ya Kalau aku dekat raja Kamu tempeleng aku kepalaku Kamu nanti penggal kepalamu sama raja Nah Nanti fadilahnya orang dekat dengan raja Itu kalau makhluk Kalau kita ini faham Begitu dekat dengan raja Kayak dilindungi oleh raja Dimana-mana selalu dijaga Kemelaratan dikasih duit Disakiti orang Akan dibela Itu namanya dekat dengan raja Maka akhirnya tambah cinta kepada raja ini Dan akhirnya kamu membuat Satu perbuatan-perbuatan Untuk meridokan raja Hari-hari begitu Goreng tempe Kasih gorengan Kasihkan raja Ya Kemana Kalau pasar Pulang Pulang ngaji Mampir Nanti dikasih juga raja Nah apa Biar apa Nanti biar di Biar tambah disenengi raja Itulah seseorang yang syukur Bila mendekat dengan raja Nah Bila mana seseorang ini Kenal dengan Allah Maka akan nampak Syukur Syukurnya dengan apa Iman kepada Allah Taat kepada Allah Bahkan pada Perkara-perkara Yang sebetulnya itu bukan Diwajibkan oleh Allah Pun diamalkan Allah seneng Ada orang-orang yang Salat-salat sunnah Salat pabliyah Badiyah Israq Rukha Wabint Tasbah Tahajud Witir Tambah lagi Salat seribu rokat Setiap malam Seperti itu Kenapa kok Giat-giatan Salat Seneng Kenal sama Gusti Allah Nah Biar tambah dekat Allah ini Rajanya Raja Yang menciptakan Alam semesta Kamu dekat dengan Allah Selalu dilindungi Allah Dibela terus Sama Gusti Allah Itulah kenapa kok Orang-orang sholat itu Kok Sholat Sergep Sergep Kenapa mereka Loh mereka itu Memahaminya Dekat dengan Allah Itu senengnya Enggak karuan Sehingga syukur Begitu syukur Malah ditambah Tambah Orang ini kok Seneng banget Sama aku Kayak raja Makanya akan Didekatkan lagi Tambah Didekatkan lagi Sati Raja Tambah Dekatkan lagi Demikian juga Kalau orang ini Tambah Hari Tambah Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan nambah Nambah Amalan Saking syukurnya Nah Akhirnya menjadi Kekasihnya Allah Waliullah Wala Wala Insya Ladi La Uktiyanna Wala Ista'al Ladi Lawa Idanna Bila Menahambaku Yang selalu Terusan Mendekatkan diri Kepada Aku ini Sudah Tak Cintai Maka Minta Apa Saja Tak Kasih Minta Perlindungan Dari Apa Saja Mesti Tak Lindungi Nah Ini Allah sekarang Paham Maka Disini Ini Allah Pertama Kali Menceritakan Mereka Nikmat Allah Kepada Bani Israel Yaitu Umatnya Nabi Musa Disini Yaitu Mereka Telah Diselamatkan Dari Kejahatannya Al-Firaun Kepada Mereka Maka Allah Katakan La In syakartum La Azidannakum Wala In kafartum Dalam Mereka Kalian Mengingkari Nikmatku Mengingkari Orang itu Kalau syukur Akan Memperlihatkan Taat Memperlihatkan Amal-amal Kepada Orang Yang Disyukuri Sedangkan Orang itu Yang Kufur Juga Akan Memperlihatkan Suatu Amalan Menunjukkan Dia Tidak Syukur Yaitu Bermaksiat Memus Dikasih Nikmat Amal Allah Begitu Banyak Di Perintah Oleh Allah Salat Moh Di Perintah Puasa Moh Di Perintah Zakat Tidak Mau Di Perintah Untuk Amar Ma'ruh Naim Mungkar Moh Ini Namanya Orang Yang Tidak Nampak Tidak 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 Seperti Tidak 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 Kamu Di Perintah Tidak Ambilkan Ini Tidak Mau Tidak 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 mau, dia juga tidak mau Dia di perintah Allah tidak mau Ganti dia minta kepada Allah, ya Allah tidak mau Makan, minum, pakaian Dan selalu dikasih makanan semua haram Terus maksiat semuanya Minta kepada Allah Bagaimana dikabulkan permintaannya Ya enggak Dia itu bangkang terus Kalau ingin Allah menurut sama dia Dia enggak menurut sama Gusti Allah Itu orang apa yang seperti itu Ya insyaAllah Semoga Allah s.a.w. mudahkan kita Amin Assalamualaikum Seyyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi wa s.a.w. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatihah 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 Al-Fatihah